Puluhan warga NTT menggelar ritual adat di depan patung Presiden Jokowi setinggi 3,5 meter menolak Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Puluhan warga desa Sunu Kabupaten Timur Tengah Selatan berduyun-duyun ke puncak Gunung Sunu dan menyampaikan doa serta harapan di depan patung Presiden Jokowi setinggi 3,5 meter dan berat 700 kilogram. Warga desa Sunu melihat ada potensi Presiden Jokowi sebagai negarawan dirusak di ujung akhir masa jabatan dengan mototnya banyak pihak mencalonkan putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil Presiden Panglima Perang Suku Benum sekaligus mantan Kepala Desa Sunu Nitanel Benum mengatakan Jokowi adalah bapak bangsa. Lewat ritual adat bersama di depan patung Jokowi, para warga desa Benu berharap Jokowi dapat tetap menjadi bapak untuk semua dan bukan hanya untuk sekelompok orang atau keluarga saja.